selamat menikmati selamat menikmati kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini apa maksud daripada pernyataan Yesus mereka bukan dari dunia sama seperti aku maksudnya disini bahwa mereka itu telah melakukan apa yang sesuai dengan kehandah maksudnya mereka itu murid-murid dia itu bahwa mereka juga sudah dengan tepun hidup di dalam iman mereka masing-masing iman percaya mereka kepada Kristus itu asumsi atau ada dalilnya bang? bukan asumsi itu memang kebenarannya begitu jadi kita setiap orang maksudnya karena abang tidak mengerti jadi saya kasih dulu abang pengertian sama seperti abang yang benar itu perkataan marbun atau perkataan Yesus? yang benar itu perkataan marbun atau perkataan Yesus? itu perkataan Yesus cuma kamu logika kamu perkataan Yesus sudah sangat jelas gini-gini bukan mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia jelas perkataan Yesus perkataan marbun yang enggak jelas gini-gini saya 10 detik saya 10 detik bang kalau Anda kalau di Yohannes 17-16 ini Anda masih bisa berkelit bisa enggak Anda berkelit di 1 Korintus 15-48 makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga bisa enggak Anda berkelit kalian kenapa lompat-lompat? dari tadi enggak saya banyak Anda berkelit Anda mengasumsikan pernyataan Yesus sekarang di 1 Korintus 15-48 bisa enggak Anda berkelit makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga kalian mengartikan kami juga mengartikan sesuai kalian iya iya Anda bisa enggak coba-coba Anda tafsirkan 1 Korintus 15-48 makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga orang-orang bodoh tapi kalian sok pintar betul 1 Korintus 4-13 Kristen bodoh karena Yesus 1 Korintus 4 1 Korintus 4 nomor 13 kami bodoh kita-kita goblok karena Yesus saya akan terangkan sama kalian secara logika dan akal sehat kalau secara logika akal sehat ini 1 Korintus 15-48 makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga ada berapa yang berasal dari surga dari tadi saya minta ada berapa yang berasal dari surga ada berapa yang berasal dari surga jangan ngamuk ini dalil ini dalil dari tamu ini dalil dari kitabmu jangan kok ngamuk ke kita ngamuklah ke kitabmu robe-robe bakar kalau perlu nah ngatain orang goblok sementara kita pun mengaku Kristen goblok karena Yesus 1 Korintus 4 nomor 13 makanya di dalam Yeremia pasal 4 ayat 22 kalian itu dikatakan umat-umat yang botol tau gak Yeremia 4.22 kalian itu dikatakan umat-umat yang botol makanya Yesus mengatakan bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripada aku tercuma kalian beribadah kepada aku karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia tak tak ada guna tak ada guna sedar tadi saya bilang ya memang tidak ada guna berbicara dengan manusia gunanya memang karena anda berasumsi kami berakal kami berakal kalian kalian Kristen mengimani kami tidak kami berdasarkan akal kamu berdasarkan iman jadi ketika ketika kitabmu terbantahkan dengan imanmu kamu akal-akalan ini saya tanya 1 Korintus 1548 ada berapa makhluk yang berasal dari surga ini bukan mencomot ini saya saya sedang menginjili saya sampaikan berita injil kepada kalian 1 Korintus 1548 makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga pertanyaannya apakah cuma Yesus yang berasal dari surga otaknya gak nyampe udah misalnya intinya apa itu gak sampai kesana malar malar jadi gak apa-apa apa-apa gak masalah memang tidak akan menjelaskan tidak menjelaskan semat malah yang yang menjelaskan sejati tidak masalah mbak maria mbak maria di dalam 1 Korintus 1548 itu makhluk-makhluk surgawi ini siapa aja secara logika sehat aja dulu kita belajar nanti baru kalau kalau secara logika abang sudah kalah karena Yesus mengatakan mereka mereka tadi anda sudah akui adalah murid-murid Yesus berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga tapi juga murid-murid nya udah selesai berarti berarti bagaimana dengan dalil kalian berarti bukan Tuhan kan gitu bang taburkan oke oke ya silahkan silahkan jangan emosi kalau berdebat santai maaf ya maaf sebelumnya kepada umat muslim kalau teman saya tadi tuh agak sedikit gak bagus ya omongannya tapi saya mau tanya sama bang Zuma Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu melalui apa firman inna ma'amruhu ita arah dasai an-anyaku lalahu kun faya kun Allah menciptakan segala sesuatunya dengan cukup berkata jadi menciptakan matahari jadilah matahari jadi matahari jadilah ini jadi seperti itu sama ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Masmur 33 nomor 9 coba anda buka tadi yang saya sampaikan silahkan kita baca sama-sama ya sebab dia berfirman maka semuanya jadi dia memberi perintah maka semuanya ada kun faya kun benar gak iya betul ya baik oke sekarang tanyanya kun faya kun itu firman atau bukan firman perkataan itu perkataan itu diciptakan atau enggak perkataan itu ciptaan jadi firman dari Allah itu gue ketawa kenapa sekarang begini perkataan mbak ini itu mbak atau aku mau tanya firman tadi anda ketawa sekarang saya tanya anda berkata dengar-dengar dengar 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 anda berbicara dengar anda berbicara bicara anda itu anda atau buatan anda ya saya sendiri dong saya sendiri dong ketika suara anda dengar ketika suara anda itu saya sendiri dong keluar dari mulut anda kata antara saya sendiri itu anda atau bukan ya saya sendiri memang yakin tidak ada yang jangan dipaksakan lagi mbak maria yakin yakin yang keluar dari mulut anda itu adalah anda sendiri yakin loh iya memang kan enggak salah salah mbak gini tajarin tajarin yang 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 diri anda itu adalah alat untuk berfirman berkata itu adalah anda tapi yang keluar dari diri anda berupa suara itu bukan anda coba anda buktikan ketika anda rekam suara anda apakah itu adalah anda bukan tapi itu suara anda iya betul tapi itu bukan anda nah sama ketika Tuhan itu berfirman jadilah monyet maka monyet itu bukan yang berkata sama seperti anda ketika kemudian anda mengatakan jadilah nasi maka anak anda memasak nasi nasi itu bukan anda sama ketika Allah berfirman maria hamillah maka yang dihamilkan oleh maria itu bukan Allah seperti itu mbak jadi suara Allah itu bukan Allah jadi firmannya Allah itu jadi firmannya Allah itu diciptakan sama Allah gitu ya begini definisinya gini definisinya gini Allah memiliki sifat oke sifat yang dimiliki oleh Allah diantaranya adalah kalam kemampuan berkata-kata nah kemampuan berkata-kata Allah ini melahirkan kata-kata kata-kata ini disebut kalima kata-kata ini disebut firman firman yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan perkataan yang keluar dari saudara maria itu bukan maria misalnya jadilah jadilah hantu apakah itu maria bukan jadi yang maria itu yang melekat yang melekat pada diri mbak maria itu adalah mulut itulah yang disebut kalam makanya dikatakan sebab dia berfirman maka semua jadi dia memberi perintah maka semuanya ada ketika dia mengatakan jadilah terang terang itu ada apakah terang itu adalah adalah dia bukan terang itu adalah efek dari kalima efek daripada kalam gitu mbak kalau jadi lagi kan itu firman yang berkata jadi-jadi oh semuanya bukan firman yang berkata saudariku bukan firman yang berkata Allah Tuhan yang berkata bukan kata yang berkata salah bukan kata yang berkata tapi Allah yang berkata berkata sama firman berkata itu apa berkata itu firman atau bukan firman itu logos Logos itu kata Masa kata berfirman Yang ada adalah Tuhan berlogos Tuhan berfirman Gitu gitu Mbak Jadi pahami Yang tadi Bang Zuma ngomong begitu Firman itu kan bilang Diciptakan oleh Allah Betul Nah perkataan Jadi firmannya Allah itu diciptakan begitu ya Betul Firmannya Allah itu diciptakan begitu Betul Berkataan Allah itu ciptaan Allah Betul Iya Berasal dari kalam Yang tidak diciptakan itu adalah kalam Sifat Yang melekat pada diri Allah Contoh Misalnya Allah mengatakan Jadilah terang Itu Allah sedang berkata-kata tuh Kata-katanya ini adalah ciptaan Tapi kemampuan berkata-kata Allah Itu adalah Allah Kehendak yang melekat pada diri Allah Jadilah terang Siapa yang berkata Allah Apa yang diucapkan dalam Dalam proses penciptaan Dari sifat berkata-katanya Allah Muncul kata-kata Apa itu Jadilah terang Dua kata Jadilah terang itu adalah Firman Apakah firman ini Jadilah terang ini adalah Allah Bukan Itu adalah Lisan Yang berasal Daripada mulut Yesaya 55 Nomor 11 Jadi segala firman yang teron terkeluar dari mulut Allah Tidak akan kembali dengan sia-sia kepada Allah Sebelum segala sesuatu itu terjadi Maka dia ketika mengatakan Jadilah Maria yang cantik Maka Maria jadi Ah bukan Maria ini adalah Tuhan Bukan Jadilah monyet Eh ternyata Tuhannya monyet Enggak Bukan begitu Oke Nama soalnya Bang Murati Selamat malam Bukan Marias Mohon Jadi Kenapa Bang Jumat Tidak mau Dibat Abang 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 Abang Jumat Kenapa lari tadi Jadi Bang Lari atau komalnya Ini Yang tumbang Sampai jam 3 Gami Tadi semua Oh iya iya betul Sholat Jumat tadi ya Siapa tadi lawanku Preming Si apa Si Mojab Sama Baginda Natan Oh iya iya Tadi itu membahas tentang Darah Yesus Dipersembahkan kepada Dewa siapa Betul 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 Iya 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 Tapi Natan mencoba Lari kepada Ismail atau Ishak Gitu ya Enggak Sekarang kita mau Yang lain aja deh Bang Jumat dan yang itulah Saya Waktuku Sisa 10 menit Sisa 10 menit Mau buka puasa Waktu Makassar Tanya ada deh Sama Mbak Maria Yang manis Cantik Cerita CRT Kenapa Boleh Boleh Bang Jumat Saya bertanya Aku fans banget loh Sama Bang Jumat Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi kan udah nanya Ini kan katanya Nyalain Nyalain Allah Bukan di depan Boleh saya bertanya Bang Jumat Iya iya boleh Apakah Nabi Muhammad Itu disunat Ya Jadi kan begini Ada beberapa Nabi yang disunat Dalam keadaan lahir Termasuk Musa Daud Adam Dan juga Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi orang yang Sabar Sabar Orang yang lahir Tanpa kulub Itu hal biasa Sama seperti Mohon maaf Sedalam-dalamnya Orang lahir Tanpa bibir Tanpa hidung Tanpa jari Itu biasa Bukan sesuatu Yang luar biasa itu Kalau ada orang lahir Tanpa kulub Itu mah biasa Emang kenapa Bukan masalah Tanpa biasa Pertanyaan saya gak Ke situ Jawabannya Iya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam perkataannya Mengatakan Salah satu Kemuliaan Yang diberikan Oleh Allah Kepada aku Adalah aku lahir Dalam keadaan Sudah bersunat Keadaan bersunat Begitu Langsung dia Sebelum lahir Sudah bersunat Iya Kalau anda tidak percaya Boleh gak saya minta Datanya Kapan kemudian Musa bersunat Daud bersunat Salomo bersunat Ada gak dalilnya Gak ada kan Apakah boleh saya Mendefinisikan bahwa mereka Adalah orang-orang Tidak bersunat Padahal Musa Adalah yang membawa Ajaran sunat itu Setelah dari Ibrahim Abraham Ya makanya saya Di sini ya Kalau memang betul Ada Ditubuhin datanya Kalau gak ada Gak usah lah Dia menghubungkan Ada hadisnya Ada hadisnya Ada hadisnya Ada perintah Ada perintah Ada perintah Ada perintah Sunat Dalam surah Anahal Ayat Ayat 120 123 Jelas itu dikatakan Anahal 123 23 Nanti saya cari ya Betul apa gak Iya Kita sapa dulu Kenzo Kenzo Selamat sore Ya sore Udah lama gak ketemu kita Bang Jumlah Sore Iya sore Bang Kenzo Udah 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 bosen ya Mi Udah bosen ya Mi Gak bisa jawab ya Gak bisa jawab ya Bang Maria nanya apa Mbak Maria Nanya apa Mbak Aduh Besok lagi kan masih ada waktu Mbak Maria Nanya apa Mbak Oh iya iya Siap 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 Ya kan Nanya apa Mbak Allah menciptakan Firman Ya kan Terus Allah menciptakan itu Dengan apa Jadi gini Ketika kemudian Allah menciptakan Sesuatu Allah menciptakannya Dengan berkehendak Inna ma amruhu Itha arada Syai'an Ayyaku Lalahu Kun Fayakun Narasinya Sama dengan Masmur 33 Nomor 9 Apabila dia hendak Menciptakan Maka dia hanya Memberi perintah Jadi maka jadi Gitu Tema Maria Kejelas Ya Ya Saya juga Tanya lagi Kemudian Tema Maria Katolik Atau Apa Dia sedikit lagi Jadi muslim yang baik Amin 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 Kalau masih kurang pertanyaannya Nanti bisa ditanyang lagi Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Zuma Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Mbak Kenzo Tanya Apa Sama Mbak Tawarin Ya Tanya Bukan Bisa Dan Nanti Yang Nanya Berani Bertanya Tanya Sikit Lagi Tujuh Menit Tunggu Aja Ntar Buka Bukan Berapa Bukan Sekarang Jam 17.51 Dinda Bang Oh iya Beda Satu Jam Di Muta Aja Dulu Gausah Gausah Turun Nanti Nyambung Lagi Bang Bisa Abang Bang Bang Gak Gak Bang Murati Silahkan Bang Murati Apa Kita Blender Umi Aja Yang Tanya Silahkan Tanya 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 Masalah Sahur Sahurnya Bang Nanti Dari Bansi Aduh Aduh Langsung Gitu Bang Genzo Orang Kira Dua Dua Malam Saya Mbareng Umi Masih Nanya Lagi Gak Bosen Emang Gak 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 Bosen Indonesia Dari Dari Gak Tadi Nyimak Yohan 17 Ayat 14 Mereka Itu Tidak Dari Dunia Baca Berulang Kali Bukan Tahu Maksudnya Apain Dari Tadi Tuh Baca Terus Dari 14 14 Iya Dari 14 Mereka Mereka Menganakan Bahwa Yesus Itu Bukan Bukan Berasal Dari Dunia Tetapi Dari Sora Ya Yesus Juga Mengatakan Bahwa Bukan Hanya Bukan Hanya Yesus Yang Dari Dunia Makanya Iya Makanya Di dalam Ayat 14 Disini Dikatakan Begini Kita Turun Aku Aku Telah Memberikan Firmanmu Aku Telah Memberikan Firmanmu Kepada Mereka Dan Dunia Membenci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Aku Tidak Meminta Supaya Engkau Mengambil Mereka Dari Dunia Tetapi Engkau Melindungi Mereka Daripada Yang Jat Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Jadi Bukan Hanya Yesus Saja Yang Bukan Berasal Dari Dunia Itu Kedua Murid Yesus Tadi Kurang Lebih Saya Baca Sampai Ada Sepuluh Kali Ayatnya Aku Telah Memberikan Firman Mereka Dunia Membenci Mereka Ya Kan Karena Dunia Membenci Mereka Makanya Ini Ada Satu Pembelaan Yesus Terhadap Mereka Mereka Bukan Dari Dunia Karena Dunia Membenci Mereka Saya Bulat Balik Saya Baca Saya Baca Saya Baca Karena Mungkin Dunia Membenci Mereka Makanya Yesus Berkata Bahwa Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Maksudnya Begitu Saya Dapatnya Begitu Ya Tadi Karena Saya Baca Karena Karena Seringkali Gini loh Karena Seringkali Statman Dari Orang-orang Kristen Mengatakan Kalau Yesus Itu Bukan Dari Dunia Yesus Dari Sorga Nah Perkataan Itu Yang Bukan Dari Dunia Itu Sebetulnya Bukan Hanya Disematkan Kepada Yesus Karena Di Dalam Yohanas 17 Ini Juga Yesus Mengatakan Bukan Hanya Dia Yang Menjadi Satu Dengan Bapak Tetapi Kedua Belas Muridnya Pun Sama Menjadi Satu Dengan Yesus Juga Dengan Bapak Iya Kalau Yang 14 Iya Itu Karena Karena Seringkali Mengatakan Kalau Teman-teman Kristen Saya Mengatakan Kalau Yesus Itu Bukan Berasal Dari Dunia Beda Kalau Kalian Kan Dari Dunia Begitu Kan Kalau Yesus Bukan Dari Dunia Iya Ternyata Apa yang Yesus Katakan Bukan Hanya Yesus Yang Bukan Dari Dunia Itu Ternyata Di Ayat Ini Ada Mereka Yang Bukan Dari Dunia Nah Konteks Ayat Ini Yang Tadi Saya Baca Dari Saya Naik Saya Baca Terus Apa Ini Maksudnya Konteks Kaya Pembelan Karena Dunia Makanya Yesus Berkata Kepada Bapak Itu kan Bahwa Mereka Ini Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Mungkin Ini Konteksnya Pembelan Bukan Dari Dunia Secara Lir Bawa Mereka Itu Dari Surga Gitu Mungkin Konteksnya Pembelaan Ini Satu Pembelaan Bahwa Karena Dunia Sama Halnya Dengan Yesus Sama Halnya Dengan Yesus Yesus Pun Begitu Yesus Pun Dibenci Oleh Dunia Terutama Oleh Orang Yahudi Pada Saat Menyampaikan Firman Tuhan Begitu Kan Di Ayat 14 Coba Aku Telah Memberikan Firman Mu Kepada Mereka Yesus Juga Menyampaikan Firman Tuhan Di Dalam Yonah 17 Ayat 8 Segala Firman Yang Kau Berikan Kepada Aku Sampaikan Kepada Mereka Kata Yesus Nah Sekarang Di Ayat 14 Jadi Pada Saat Yesus Gini Pada Saat Yesus Ataupun Kedua Belas Murid Yesus Menyampaikan Firman Tuhan Dunia Ini Membenci Mereka Dunia Membenci Mereka Mereka Tidak Terima Dengan Firman Tuhan Yang Yesus Atau Kedua Belas Murid Yesus Sampaikan Makanya Dunia Membenci Mereka Makanya Yesus Ngomong Sebab Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Dunia Membenci Mereka Karena Dunia Sudah Membenci Mereka Makanya Yesus Berkata Bahwa Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Sama Seperti Yesus Iya Konteksnya Kesitu Tadi Saya Baca Apa Ini Maksudnya Yang Yang Dibawa Tolong Bantu Tap Tap Yang Dibawa Ada 800 Orang Ayo Bantu Tap Tap Lanjut Bang Murahati Mau Tanya Mau Tanya Ini Banyak Tapi Entah Kalau Bisa Kami Tanya Masalah Sunat Silahkan Mau Banyak Yang Ditanya Silahkan Kalau Bisa Saya Jawab Kalau Nggak Bisa Buat Saya PR Gitu Aja Di Dalam Keislaman Itu Sangat Idem Katanya Mengimani Kitab-kitab Yang Terdahulu Termasuk Kitab Torah Injil Dan Jabur Coba Jelaskan Apa Itu Yang Tiga Kitab Itu Artinya Itu Apa Kak Mikan Silahkan Taurat Injil Jabur Taurat Itu Adalah Torah Yang Allah Firman Yang Allah Terinkan Melalui Pewahiyah Kepada Nabi Musa Ala Seperti Apa Yang Pernah Musa Terima Di Gunung Sinai Atau Di Bukit Tursina Berupa Sepuluh Perintah Torah Yang Sebetulnya Adalah 613 Mispot Di Antaranya Adalah Torah Sebiktav Dan Sebiktav Sebiktav Itu Adalah Yang Sebiktav Itu Ada Yang Termasuk Ada Di Dalam Torah Oral Kemudian Zabur Zabur Ini Adalah Kitab Yang Powayyuhannya Diturunkan Kepada Nabi Kemudian Injil Injil Diambil Dari Bahasa Al-Quran Yang Artinya Kabar Gembira Kabar Gembira Yang Allah Berikan Kepada Yesus Sebagai Utusan Sama Halnya Seperti Musa Daud Dan Rasulullah Jadi Bukan Yang Disebut Dengan Injil Bukan Bible Tetapi Injil Yang Seperti Apa Dikatakan Di Dalam Al-Quran Bahwa Injil Adalah Kabar Gembira Kabar Gembira Yang Allah Terunkan Melalui Malaikat Jibril Melalui Proses Pewayuan Yang Disampaikan Malaikat Jibril Kepada Nabi Sallallahu Atau Kepada Yesus Jadi Bukan Bible Karena Di Dalam Rukun Iman Yang Keenam Kami Diperintahkan Hanya Untuk Beriman Kepada Kitab Kitab Allah Kitab Kitab Allah Itu Taurat Zabur Dan Injil Ya Kalau Bible Bukan Kitab Allah Bible Itu Kitab Yang Adalah Isinya Surat Paulus Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Paul Katakan Kitab Dari Allah Paulus Bukan Allah Ya Bahkan Rasul Pun Masih Tanda Tanya Masih Abu Amu Coba Lihat Di Dalam Bible Selain Daripada Kitab Apa Namanya Yang Ditulis Oleh Paulus Ada Juga Yang Ditulis Oleh Lukas Apa Yang Ditulis Oleh Lukas Lukas Dan Kisah Rasul Lukas Ini Siapa Lukas Ini Adalah Murid Daripada Paulus Jurutulis Daripada Paulus Atau Tabib Pribadi Daripada Paulus Lepasin Coba Bible Dari Paulus Dan Lukas Akan Mungkin Setembal Koping Ho Namanya Bible Ini Kayak Begitu Silahkan Oke Tau Koping Ho Tau Lah Oke Saya Paling Demen Baca Koping Ho Aduh Banyak Bang Itu Lanjut Lanjut Bang Wih Bang Kenzo Ngomong Aja Gak Boleh Cemburuan Dia Lanjut 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 Ini Kenyang Mie Abis makan Ketupat Sayur Mie Ketupat Lebaran Ya Makanya Mantap Bang Ketup Ikut Sahur Itu Cuman Ngabisin Nasi Daripada Basi Lanjut Bang Murat Pertanyaannya Apa lagi Ya Saya Tanya lagi Ini Ya Di dalam Torah Dikatakan Kak Mincan Tadi Ialah Suatu Kitab Yang Diturunkan Kepada Musa Gimana Tuhan Memberikan Sepuluh Perintah Adakah Itu Di Al-Quran Oh Ada Jelas Di Dalam Al-Quran Bukan Hanya 10 Perintah 613 Mispot Yang Pun Ada Di Dalam Al-Quran Dan Handis Berarti Tidak Seperti Yang Di Dalam Kitab Torat Itu Ya Persis Di Al-Quran Beda Ya Isinya Sama Orang Dari Sumber Yang Sama Oke Saya Kembali Lagi Pertanyakan Tentang Al-Quran Definisi Kitab Yang Sempurna Dan Menyempurnakan Itu Di Dalam Al-Quran Seperti Apa Seperti Al-Quran Al-Quran Itu adalah Kitab Yang Sempurna Karena Apa Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Sendiri Kami Yang Menurunkan Al-Quran Dan Kami Juga Yang Menjaganya Bahkan Bagi Orang Orang Yang Ragu Akan Al-Quran Bahkan Al-Quran Ini Adalah Hanya Hasil Karya Nabi Muhammad Saja Allah Menantang Mereka Bagi Yang Ragu Dari Mulai Satu Surah Allah Mengatakan Kumpulkanlah Semua Jin Dan Manusia Di Seluruh Bumi Ini Buatlah Satu Surah Yang Serupa Dengan Al-Quran Kemudian Jika Masih Dirasa Berat Saja Buatlah Sepuluh Ayat Yang Serupa Dengan Al-Quran Kalau Masih Dirasa Berat Allah Yang Luar Biasa Kalau Bible Masih Bisa Dicontek Masih Bisa Direvisi Oleh Manusia Masih Bisa Diubah Oleh Manusia Al-Quran Di dalam Al-Quran Allah Sendiri Yang Berbicara Seperti Itu Yang Berfirman Seperti Itu Kepada Mereka Kalian Yang Ragu Dengan Al-Quran Atau Memfitnah Rasulullah Yang Menuliskan Al-Quran Maka Allah Memberikan Tiga Tantangan Kumpulkanlah Seluruh Manusia Dan Jin Kumpulkanlah Seluruh Manusia Dan Jin Buatlah Satu Surah Saja Yang Serupa Dengan Al-Quran Dirasa Berat Sepuluh Ayat Dirasa Berat Juga Satu Ayat Silahkan Bahu Membau Manusia Di Seluruh Bumi Ini Bersama Dengan Jin Buat Satu Ayat Saja Yang Serupa Al-Quran Bisa Enggak Enggak Ada Satu Ayat Itu Surah Al-Quran Surah Al-Fatihah Ada Tujuh Ayat Oke Nah Ini Satu Ayat Saja Misalkan Bismillahirrahmanirrahim Atau Malik Yaumidin Satu Ayat Itu Saya Silahkan Kalian Berkumpul Seluruh Manusia Dan Jin Bau Buatlah Satu Surah Saja Serupa Al-Quran Terima kasih Satu lagi Pertanyaan Boleh Boleh Silahkan Oke Secara Story Di dalam Agama Muslim Yang Menyatakan Bahwa Lewat Agama Muslim Kan Memperoleh Keselamatan Hidup Dari Dunia Ini Itu Terdapat Dimana Awal Mulanya Kak Mika Silahkan Oke Jadi Allah Sudah Mengatakan Bahwa Satu-satunya Agama Yang Diterima Di sisi Allah Atau Yang Dido Allah Adalah Islam Bahwa Islam Ini Adalah Agama Rahmatan Lil'alamin Bukan Hanya Umar Islam Saja Tetapi Untuk Seluruh Alam Semesta Bahwa Islam Ini Adalah Agama Yang Diturunkan Allah Untuk Memberikan Rahmat Kepada Seluruh Alam Serta Bukan Kepada Umat Islam Saja Begitu Selamat Dan Pertama Dan Pertama Dapat Dimana Misahan Agama Muslim Dimana Letaknya Posisinya Kotanya Daerahnya Dimana Awal Mula Agama Muslim Itu Pertama 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 Sebagai Agamamu Itulah Firman Allah Kepada Rasulullah Karena Rasulullah Tinggal Di Arabia Maka Ayat Itu Turun Di Arabia Masa Rasulullah Orang Arab Itu Ayat Turunnya Di Jepang Gimana Sih Selamat Sore Bapak Ya Boleh Tanya Ini Ya Boleh Boleh Ini Menurut Pemahaman Saya Tolong Dijelaskan Jadi Saya Mau Bertanya Abraham Nabi Abraham Itu Punya Istri Namanya Sarai Betul Apa Tidak Ya Dua Punya Pertama Istri Sahnya Itu Namanya Sarai Dan Budak Dua-duanya Pun Sah Dua-duanya Pun Sah Salah Dimana Ayatnya Abraham Tidak Sah Menikahi Hagar Dimana Tidak Sah Mbak Kalau Di Dikatakan Abraham Menikahi Artinya Sah Atau Tidak Kalau Menikahi Dengar Dulu Mbak Saya Mbak Bilang Mbak Mincan Bilang Sah Nah Berarti Kalau Misalnya Di Sekarang Itu Istri Siri Dan Istri Sah Yang Dinikahkan Pertama Kali Itu Sah Dimana Ada Dini Sahi Itu Menjadi Istri Siri Atau Menjadi Istri Simpanan Dimana Karena Kalau Di Itu Kan Kalau Di Kami Di Perjanjian Lama Dengar Dulu Mbak Kalau Di Perjanjian Lama Itu Memang Benar Kalau Nabi Nabi Itu Bisa Menikah Beberapa Istri Seperti Itu Nah Tapi Yang Istri Pertama Itu Kan Tetap Menjadi Istri Yang Sah Karena Kan Hagar Itu Gundit Yang Kedua Tidak Sah Begitu Walaupun Dia Dibikahi Dan Punya Anak Terus Tidak Dari Mana Aturannya Ada Allah Berfirman Kepada Si Abraham Bahwa Keturunannya Itu Yang Akan Menjadi Anak Perjanjian Nah Keturunannya Saya Sebentar Sebentar Dulu Kita Baca Kitab Kejadian 17 Jangan Jangan Asal Bicara Jangan Mencomot Jangan Mencomot Kamu Yang Jangan Mencomot Dan Kamu Yang Jangan So Tahu Kristen Tidak Ada Urusan Dengan Abraham Karena Abraham Hanya Memiliki Dua Anak Yaitu Ismail Dan Ishak Ishak Ini Nanti Yang Menjadi Keturunan Yang Aku Ata Bani Israel Dan Ismail Yang Menjadi Keturunan Nantinya Akan Menjadi Bapak Keturunan Daripada Rasulullah Atau Nabi Muhammad Kristen Itu Dari Mana Jalurnya Sementara Kalian Sendiri Tidak Tidak Mau Mengikuti Perjanjian Kekal Dimana Perjanjian Kekal Ini Antara Allah Dengan Abraham Supaya Allah Menjadi Tuhan Bagi Keturunan Abraham Ya Saya Bantu Jelaskin Sebentar Perjanjian Kekal Ini Adalah Melalui Sunat Kita Baca Kitab Kejadian 17 Oke Saya Mau Jawab Kak Mecan Oke Kita Lihat Kitab Kejadian 17 Sebentar Dulu Sebentar Dulu Sebentar Dulu Kitab Kejadian 17 Sebentar Kitab Kejadian 17 Ini Apakah Anak Yang Dimaksud Dengan Anak Perjanjian Atau Anak Yang Diberkati Ini Ishak Atau Ismail Kita Lihat Di Dalam Ayat Ke 20 Atau 21 Bentar Kita Lihat Kakak Ini Ngambil Ngambil Ayat Satu Satu Ayat Tapi Ini Bukan Kitab Kamu Ini Kitab Yahudi Dan Tidak Ada Urusannya Dengan Kristen Ini Perjanjian Kekal Antara Allah Dengan Ibrahim Beserta Keturunannya Turun Tidak Ada Urusan Dengan Kristen Oke Kita Tapi Gak Apa Ini Adalah Edukasi Di Dalam Kitab Kejadian 17 Ayat Ke 20 Tentang Ismail Aku Telah Mendengarkan Permintaanmu Dengar ya Ayat Ke 20 Tentang Aku Telah Mendengarkan Permintaanmu Ia Akanku Berkati Akanku Buat Beranak Cucu Sangat Ia Akan Memperanakan 12 Raja Dan Aku Akan Membuatnya Menjadi Bangsa Yang Besar Ayat 21 Tetapi Perjanjian Ku Akan Ku Adakan Dengan Ishak Yang Akan Lahir Dari Sarai Bagimu Tahun Yang Akan Datang Pada Waktu Seperti Ini Juga Jadi Di Dalam Kitab Kejadian 17 Anak Yang Dijanjikan Yang Diberkati Adalah Di Ayat Ke 20 Sudah Jelas Dan Perjanjian Dengan Ishak Itu Nanti Satu Tahun Kemudian Karena Pada Saat Dibuat Perjanjian Itu Antara Perjanjian Kekal Antara Allah Dengan Ibrahim Ishak Belum Lahir Jangankan Lahir Sarainya Saja Belum Bunting Makanya Di Dalam Kejadian 71 17 21 Apa Kata Allah Tetapi Perjanjian Ku Akan Ku Adakan Dengan Ishak Yang Akan Dilahirkan Sarai Bagimu Itu Tahun Yang Akan Datang Setelah Dilahirkan Oleh Sarai Sama Seperti Ini Juga Jadi Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Kejadian Baik Itu Anak Yang Diberkati Ataupun Anak Yang Dijanjikan Kedua Duanya Karena Kedua Duanya Pun Anak Daripada Abraham Baik Ismail Anak Tunggal Yang Dikasihnya Selama 14 Tahun Dia Adalah Anak Ismail Begitupun Dengan Ishak Yang Lahir 13 Tahun Kemudian Dia Sama Anak Ibrahim Jadi Sebetulnya Pada saat Kita Berbicara Tentang Abraham Otan Tidak Ada Urusan Karena Anak Daripada Abraham Hanya Melahirkan Dua Keturunan Saja Yaitu Bani Ismail Dan Bani Israel Nah Entah Kalian Bani Apa Itu Keturunan Dari Siapa Karena Di Dalam Kitab Kejadian 17 Ada Perjanjian Kekal Supaya Allah Ini Menjadi Ah Daripada Abraham Dan Keturunannya Turun Temurun Itu Adalah Perjanjian Kekal Yang Ada Di Dalam Yonis 17 Ayat 9 Sampai dengan 14 Bahwa Setiap Laki-laki Harus Disunat Dikerat Kulit Katanmu Katanya Keturunan Dari Siapa Kami Itu Keturunan Dari Isha Dan Aku Mau Tanya Saya Tanya Kalian Keturunan Dari Isha Mana Dari Isha Kemana Yesus Itu Kekris Bukan Kristen Yesus Itu Orang Yahudi Kami Itu Keturunan Dari Isha Aku Mau Tanya Keturunan Dari Paulus Yang Pertama Kalinya Keturunan Abraham Yang Dian Perjanjian Kekal Dari Keturunan Abraham Dari Isha Keturunan Abraham Dari Keturunan 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 Dari Keturunan 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 Kalau kayak gini Dibungkam aja Udah gak Ilmunya Dibiarin aja Bang Wan Wan Ini Keturunan Keturunan Tuhan Tuhan Yang Maha Kuasa Hiduplah Di hadapanku Dengan Tidak Bercelak Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Dan Aku Akan Membuat Engkau Sangat Banyak Lalu Sujudlah Abraham Dan Allah Berfirman Kepadanya Dari Fihaku Inilah Perjanjian Ku Dengan Engkau Engkau Akan Menjadi Sejumlah Bapak Yang Besar Karena Itu Namamu Bukan Lagi Abraham Karena Engkau Telah Kutetapkan Menjadi Bapak Segala Bangsa Aku Beranak Cucu Banyak Engkau Akan Kubut Menjadi Bangsa 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 Dan Daripadamu Akan Berasa Raja Raja Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Serta Keturunan Terun Temurun Menjadi Perjanjian Yang Kekal Supaya Aku Menjadi Allah Mu Dengar Supaya Aku Menjadi Allah Mu Di Mata Perjanjian Yang Kekal Ayo Nggak Supaya Buat Buat Baca Baca Sekarang Kan Yang Luar Kepala Baca Lama Kali Jadi Pigi Dia Enggak Enggak Ini Kitab Kitab Kejadian Ini Hanya Tau Supaya Kalian Jangan Aku Keturunan Abraham Dari Mana Gak Mitan Banta Kalau Dari Abraham Atau Dari Yang Mana Emang Gak Mitan Tau Disini Kamu Harus Tau Inilah Perjanjian Koyang Harus Kamu Pegang Perjanjian Akentara Dan Kamu Keturunan Mu Yaitu Setiap Laki-laki Di Antara Kamu Harus Ladi Sunat Harus Dikerak Dikerak Ketan Itu Yang Menjadi Tata Perjanjian Ayo Mana Mana Ya Menyenatkan Dirinya Maka Krisis Tidak Dikuna Dikuna Menyenatkan Diri Kalian Berarti Kalian Itu Adalah Pengikut Kristus Pernyataan Dial Kurwan Gak Gitu Kak Mitan Gausah Dusta Kak Mitan Gak Ngerti Krisis Pernyataan Dalam Akuran Mbak Mbak Dalam Akuran Dikatakan Bukan Hanya Sunat Saja Tetapi Umat Islam Diperintahkan Mengikuti Segala Milah Ibrahim Bukan Hanya Sunat Saja Milah Ibrahim Kalau Itu Tidak Ada Perintah Di Dalam Al-Quran Sunat Nishaya Umat Islam Tidak 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 Bersunat Seperti Kalian Nishaya Umat Islam Akan Tetap Berkulub Seperti Kalian Saya Kembali Keputusan Tidak Tidak